Presiden Joko Widodo telah memperintahkan agar sejumlah infrastruktur di IKN segera dibangun, sebab ia ingin 2024 IKN sudah digunakan untuk pemerintahan. Maka saat ini, selain jalan lingkar sepaku, sejumlah kantor kementerian dan lembaga sudah mulai dibangun di kawasan IKN Nusantara. Tak hanya itu, infrastruktur pendukung untuk persediaan air dan penghijauan juga telah disiapkan. Kementerian PUPR tengah membangun pendungan sepaku semuai untuk persediaan air baku di IKN. Per-16 Januari lalu, progres pembangunan telah mencapai 82,5 persen dan ditercetkan selesai pada Juni 2023. Dengan keberadaan pendungan tersebut, pemerintah mengklaim kebutuhan air baku IKN akan aman sampai 2035. Proses pembangunan berbagai konstruksi di Ibu Kota Nusantara terus berlanjut. Terbaru, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah melalui sekan pembangunan jalan lingkar sepaku di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara. Menteri Pulver Basuki Hadi Mulyonan mengungkapkan, proses pembangunan meliputi 4 segmen. Pembangunan segmen 1, 2, dan 3 telah selesai, sedangkan segmen 4 masih dalam tahap konstruksi. Pada keterangannya dikutip Minggu 22 Januari 2023, tahap awal di tahun 2020-2024, pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian PUPR salah satunya jalan nasional yang menjadi akses utama IKN. Segmen 1, sepanjang 1,75 km menghabiskan dana APBN senilai Rp66,6 miliar dan telah selesai pembangunannya Januari ini. Segmen 2, sepanjang 1,85 km telah diselesaikan November 2022 lalu dengan anggaran Rp56,6 miliar. Sedangkan segmen 3, sepanjang 2,17 km memakai anggaran Rp63,9 miliar. Dan segmen 4, pembangunan yang dalam tahap konstruksi ditercitkan selesai Mei 2024. Di sisi lain, pemerintah juga tengah membangun Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat sepanjang 2,99 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur sepanjang 2,96 km. Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat sudah dalam tahap konstruksi sejak September 2022 dan ditercitkan selesai pada April 2024. Sementara untuk Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur sudah terkontrak dan segera dibangun dengan target selesai Juni 2024.